Sembari saya berjalan di kawasan desa Tiga Wasai, saya menemukan beberapa penampungan sampah yang masih belum dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, saya melakukan observasi dan mewawancarai beberapa pihak. Yang kan biasanya ngolah sampah di Jumlah. Kalau untuk sampah, kita ada TPA-nya di sana. Kalau di situ penuh? Biasanya di sana dibakar biasanya. Karena kadang ada yang nyari lombengan itu untuk pasit-pasitnya itu diambil sama petugas lombengan. Kalau masalah sampah di sini masih pelik sekali, kesadarnya itu sangat kurang. Kadang bukan dari dusun sini saja, dari luar-luar dusun ini juga buang sampah. Kesadar untuk mewawancar sampah itu masih kurang di sini. Kita minimal di tempat-tempat umum kayak gini ini masih bisa bersih. Itu dulu prinsip saya dulu. Sementara belum bisa membuat sampah itu sebagai mata pencari anak kita itu. Bahwa kita akan mengolah sampah sesuai dengan instruksi gubernur berbasis pada sumber. Jadi sulitannya apa? Sulitannya untuk petugas yang memilah itu saja kita. Belum dapat beberapa kali kita buat bank sampah, kita rekrut. Ternyata juga tidak bisa berjalan dia. Karena mobil sampah kita itu sampai bengong sampai saat ini. Karena mencari SDM ini yang masih kesulitan kita di sini. Karena pengetahuan sampah bagi orang kekuasa secara umum sangat tabu sekali. Namun juga ada satu keluarga yang dapat mengelola sampah dengan baik. Dan patut dicontoh oleh masyarakat lain. Bagaimana melakukan peluang sampah Ibu di dalam rumah tangga Ibu? Langkah yang pertama dilakukan dalam rumah tangga untuk masalah sampah kami. Kita memilah sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Ibu, kenapa terdolong untuk memilah sampah? Memilah sampah ya karena pertama kebersihan, terus untuk kedepannya sampah plastik itu kan tidak bisa terherai. Karena pasti akan sampah itu menunggu.